Julian Alvarez akhirnya resmi datang ke Manchester City meski transfer sang striker telah selesai pada tanggal 31 Januari 2022 Manchester City memang memutuskan untuk membiarkan Julian Alvarez bertahan di River Plate hingga musim kompetisi di zona Conmebol selesai Julian Alvarez pun menjalani sisa musim bersama River Plate dengan status pinjaman kini River Plate telah menyelesaikan musimnya usai melawan Velesa Sassfield pada laga leg kedua babak 16 besar Copa Libertadores hasil tersebut membuat Alvarez kini bisa bergabung dengan skuad Man City dilansir bolasport.com dari situs resmi klub Alvarez dijadwalkan akan diperkenalkan oleh Man City pada minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 waktu setempat Alvarez bukanlah satu-satunya pemain baru yang akan diperkenalkan oleh Man City pada hari tersebut perkenalan tersebut akan menjadi awal mula kerja sama Alvarez yang dikontrak Man City hingga 30 Juni tahun 2027 menanggapi kepindahannya tersebut Alvarez mengaku tidak sabar untuk segera membela klub barunya Man City saat ini jelas menjadi salah satu tim terbesar di dunia kata Alvarez hanya dengan melihat pencapaian klub ini dalam satu dekade terakhir kualitas yang ditetapkan sudah terasa ucap Alvarez Alvarez pun optimistis bisa berkembang lebih hebat lagi dengan bergabung dengan Man City menurut Alvarez gaya permainan Pep Guardiola selaku pelatih Man City membuat perjalanan barunya ini semakin menarik Terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter